Hai hai kawan laut, ketemu lagi di Jurni Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priuk. Sekarang Mimin mau ajak kawan laut ke Pulau Edam nih. Yuk kawan laut ikut keseruan kami. Saat ini, Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priuk sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran berupa perawatan dan perbaikan di instalasi Menara Suar Pulau Edam DSI 1720 yang terletak di wilayah Teluk Jakarta. Taukah kawan laut, bahwa kegiatan pemeliharaan SBMP ini bertujuan untuk menjaga keandalan dan terpenuhinya kecukupan sarana bantu navigasi pelayaran sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2011. Kerjaan perawatan dan perbaikan instalasi Menara Suar meliputi Pemasangan tiang lampu penerangan jalan Penggantian papanama Pulau Edam Pembersihan semak belukar Penanaman pohon Dan pengecatan rumah penjaga Menara Suar yang berada di Menara Suar Pulau Edam Selain itu, dilakukan familiarisasi pembangkit surya tenaga listrik atau PLTS yang terpasang di Pulau Edam dan penata usahaan aset barang milik negara yang berada di Menara Suar Pulau Edam Di setelah kesibukan pemeliharaan SBMP ini Kami juga menyempatkan untuk mengadakan acara pengantar tugas kepada Bapak Muhammad Neryadin yang saat ini berpindah tugas menjadi Kasih Patroli dan Penindakan di KSOP Utama Tanjung Priuk serta menyambut Kasih Armada yang baru Bapak Raden Ahmad Andreas Pramudia Wijaya Gimana nih kawan laut? Experience Journey Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priuk kali ini Seru kan? Sampai jumpa di journey berikutnya Salam Kalajifamasti